longsor tebing sungai di desa gedung dowo kecamatan kota Nganjung Jawa Timur yang mengancam dua rumah warga mendapat penanganan dari badan penanggulangan bencana daerah atau BBBD Kabupaten Nganjung seperti diberitakan sebelumnya dua rumah warga di desa gedung dowo terancam longsor tebing sungai yang berada di belakang rumah satu rumah kondisinya sudah menggantung karena pondasi rumah sebagian sudah tergerus longsor selain dua rumah longsor juga mengancam jembatan kedung gali melihat hal ini BBBD langsung melakukan asesmen dan menindak lanjuti dengan membangun konstruksi bronjong di sepanjang pantaran sungai yang longsor dengan panjang 40 meter tinggi 8 meter dengan konstruksi 4 sub supaya tidak lagi terjadi longsor gunarto kabit kedaruratan dan logistik BBBD Kabupaten Nganjung menjelaskan penanganan cepat BBBD supaya tidak terjadi korban baik korban material maupun jiwa melihat kondisi yang terjadi di gedung dowo maka harus segera mendapatkan penanganan karena mengancam dua rumah warga apabila tidak segera ditangani tidak menutup kemungkinan mengancam rumah penduduk yang lain terkait dengan penanganan upaya respon cepat penanganan dampak bencana yang ada di gedung dowo berasanya perlu kami sampai kami informasikan untuk saat ini progres yang telah kami laksanakan sejak tanggal 20 Maret 20 Maret kemarin sudah ada penanganan sampai sekarang itu mungkin sudah hampir 60% jadi dibanding yang kemarin ini ini progres sudah kita lakukan 60% kalau kami informasikan bahwasannya terkait dengan progres pelaksanaan ini memang kami mengambil setan atau restart itu saya gunakan 30 hari karena apa karena mengingat kondisi dan situasi semacam ini karena cuaca tidak sedang bersama dengan kami sehingga kami mengambil sikap jadi abang batas kami 30 hari namun kami sudah berupaya juga sebelum hari lebaran ini sudah selesai disamping dengan maksud dan tujuan bahwasannya untuk penanganan penanganan dampak bencana ini adalah untuk mengurangi risiko bencana atau kerentanan di masyarakat terutama di lingkungan pemukiman yang ada di sekitar anak widas di desa Gedungdowo dan juga mengurangi dampak risiko bencana bagi pengguna galan saat ini progres konstruksi bronjong telah mencapai 60% diharapkan sebelum lebaran konstruksi bronjong sudah jadi dari ngajuk haria di suandito garda TV Terima kasih telah menontonJa Terima kasih kita selamat menikmati